Halo teman-teman semua dan selamat datang di MaxMew channel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk melakukan editing foto di dalam Lightroom nah disini teman-teman bisa melakukan editing sebuah foto di dalam Lightroom misalnya kita ingin memotong atau membuat aspek rasio yang berbeda dari sebuah foto atau bahkan kita ingin melakukan pewarnaan yang berbeda di dalam foto nah disini kita bisa langsung melakukan editing foto yang kita inginkan sesuai dengan mode yang ingin kita tunjukkan pada foto yang akan kita tampilkan disini kita akan melakukan editing foto berdasarkan basicnya saja seperti kita melakukan perubahan untuk white balance kemudian kita melakukan perubahan untuk tone kemudian kita melakukan untuk hue, saturation dan lain-lainnya yang bersifat basic saja disini sebagai contohnya kita akan melakukan editing untuk foto produk atau foto kerudung yang sedang kita lihat kali ini disini kita akan mengubah pertama yaitu white balance atau warna yang akan ditampilkan secara keseluruhan misalkan kita ingin mengubah warnanya ke arah yang lebih dingin maka kita akan ubah untuk temperaturnya ke arah sebelah kiri sedangkan kita bisa menggeser ke sebelah kanan untuk warna yang lebih hangat atau yang lebih warm atau yang biasanya bersifat seperti kita melakukan pemotretan di siang hari nah disini saya akan memberikan warna yang terkesan lebih warm maka kita akan geser sedikit ke arah kanan jadi disini saya ubah ke value-nya atau nilainya yaitu plus 5 untuk tintnya sendiri kita bisa geser ke arah kanan sehingga kita menambahkan warna magenta di dalamnya atau kita geser ke sebelah kiri untuk menambahkan warna hijau di dalamnya silahkan teman-teman sesuaikan apakah ingin ditambahkan warna magenta atau warna hijau disini saya tambahkan sedikit warna magenta yaitu kita geser ke sebelah kanan value-nya kemudian untuk tone kita bisa ubah menggunakan fitur auto atau kita akan ubah secara manual disini saya rekomendasikan menggunakan auto terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan kita klik auto terlebih dahulu dan jika teman-teman lihat seperti kurang menarik atau kurang bagus maka teman-teman silahkan atur kembali untuk setiap parameternya misal kita akan naikkan exposure kembali misalkan kita kembalikan atau bahkan kita naikkan nilainya atau value-nya misalkan saya tambahkan ke 0,69 untuk kontrasnya sendiri bisa teman-teman turunkan atau naikkan sesuai dengan keinginan disini saya naikkan sedikit saja dan untuk highlightnya kita turunin sedikit supaya tidak terlalu terang untuk shadow kita turunin juga karena untuk warna dari bayangannya atau kecerahan dari bayangannya terlalu terang sehingga saya turunkan ke plus 2 saja supaya tidak terlalu banyak cahaya atau fotonya tidak terlalu terang nah untuk white atau bagian putihnya kita bisa kurangi ke minus 4 dan untuk black kita bisa naikkan sedikit ke negative 19 nah disini di bagian bawahnya juga terdapat tekstur dimana jika kita geser ke sebelah kanan maka tekstur akan semakin terlihat dan jika kita geser ke sebelah kiri maka akan terlihat lebih soft jadi disini karena saya ingin terlihat lebih soft kita geser ke sebelah kiri sama halnya dengan clarity clarity juga akan mengubah foto kita menjadi lebih soft jika kita geser ke sebelah kiri dan kita geser ke sebelah kanan maka akan lebih jelas lagi atau menampilkan detail yang lebih jelas kita geser ke sebelah kiri dan untuk dehaze kita bisa diamkan terlebih dahulu atau kita biarkan saja untuk 0 dan untuk vibrance atau kepekatan warnanya yang ada di bagian sisi terang kita bisa tambahkan atau kita kurangkan nah disini saya ingin mengurangkan sedikit vibrance-nya supaya tidak terlalu pekat untuk warna yang ditampilkan sama halnya dengan saturation kita akan naikkan sedikit karena tadi ada di value minus sehingga saya akan ubah ke posisi positif kemudian kita scroll ke bawah lagi ada tone curve dimana kita bisa mengubah highlight dimana kita bisa menurunkan highlight-nya atau menaikkan highlight-nya sesuai dengan keinginan ini bisa teman-teman sesuaikan ya untuk highlight kemudian untuk light atau cahaya bisa teman-teman sesuaikan juga karena disini saya ingin background-nya tidak terlihat mencolok maka untuk highlight dan light-nya saya naikkan ke positif disini saya akan ubah ke positif 8 dan light-nya diubah ke positif 6 untuk dark-nya kita bisa turunkan sedikit ke negatif 2 dan shadow ke negatif 5 supaya masih ada terdapat keseimbangan antara cahaya dan juga bayangan nah disini untuk HSL atau hue saturation luminance teman-teman juga bisa ubah misalkan disini teman-teman ingin mengubah hue hue itu adalah mengubah warna misalkan disini warna merah bisa kita ubah menjadi warna pink ataupun yang lainnya jadi semua yang berwarna merah akan berubah sesuai slider yang kita geser jika teman-teman perhatikan disitu terdapat cangkir dan juga lipstick yang digunakan itu mengalami perubahan jika kita geser ke kiri dan ke kanan nah disini saya geser ke kiri sedikit ke negatif 3 kemudian untuk warna orange-nya kita akan geser ke kanan sedikit kemudian untuk yellow-nya juga kita geser sedikit untuk warna green atau warna hijau kita bisa cek disini warna kerudungnya tidak mengalami perubahan tetapi sunlight yang ada di belakang atau mungkin plastik yang warna hijau di belakang ini akan mengalami perubahan nah jika teman-teman lihat seperti itu karena saya tidak ingin mencolok untuk warna hijau yang di belakang ini karena tidak mempengaruhi warna kerudungnya jadi kita geser ke sebelah kiri untuk warna aqua kita bisa coba untuk lihat kerudungnya mengalami perubahan warna jadi kita geser sedikit ke kanan kemudian untuk blue-nya kita geser sedikit ke kiri nah untuk purple kita tinggal lihat saja apakah mengalami perubahan untuk bagian terpentingnya yaitu orang atau modelnya karena tidak mengalami perubahan jadi kita nolkan saja dan juga magentanya jika tidak mengalami perubahan kita nolkan saja tapi untuk pengubahan hue ini teman-teman bisa sesuaikan apa yang teman-teman ingin capai apakah teman-teman ingin fokus ke modelnya ataupun ke hal lainnya disini untuk saturation yaitu kepekatan warna untuk kepekatan warna ini teman-teman bisa atur sendiri jika teman-teman geser ke kiri maka akan semakin pekat warnanya kita geser ke kanan maaf untuk geser ke kanan maka warnanya akan semakin pekat dan jika kita geser ke kiri warnanya akan semakin pudar teman-teman silahkan sesuaikan saja disini akan saya tambahkan ke sebelah kanan untuk menambah sedikit kepekatan warna merah untuk warna orange kita geser ke kiri dan juga yellow ke kiri sedikit dan warna green kita akan geser ke kiri sedikit supaya tidak terlalu mencolok karena warna green hanya mempengaruhi warna plastik yang ada di belakang tidak mempengaruhi warna kerudungnya nah untuk aqua disini akan mempengaruhi warna kerudungnya jadi agak sedikit hati-hati karena yang ingin saya tonjolkan adalah modelnya jadi saya tambahkan sedikit saturation untuk aqua dan blue karena warna aqua dan blue mempengaruhi dari model atau kerudungnya nah untuk magenta atau purple sendiri tidak terlalu mempengaruhi sehingga saya turunkan sedikit saturationnya dan luminance atau cahaya dari warna tersebut misalkan warna merah jadi kita ingin melihat apakah warna merah itu seterang apa atau segelap apa jadi kita geser ke kiri akan lebih gelap warnanya dan untuk ke kanan akan lebih cerah warnanya disini kita geser sedikit ke kiri supaya tidak terlalu terang kemudian untuk warna orange nya kita geser sedikit juga ke kiri dan juga warna yellow nya kita geser sedikit ke kiri untuk warna green nya kita bisa geser ke kanan sedikit dan juga untuk warna aqua kita bisa geser ke kanan karena jika kita perhatikan kita ingin modelnya yang terlihat lebih bersinar nah disini untuk purple dan magenta kita bisa skip aja dan untuk color grading disini kita bisa melakukan color wheel atau warna kontemporer seperti misalkan jika saya gunakan warna kuning untuk bagian highlight nya maka kita akan memberikan warna shadow nya yaitu warna biru untuk memberikan warna kontemporer atau warna lawannya nah disini jika sudah teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ataupun jika teman-teman tidak ingin menggunakan color grading teman-teman bebas melakukannya jadi disini kemudian kita scroll lagi ke bawah ada bagian detail disini ada sharpening atau penajaman kita bisa tambahkan untuk sharpening nya mungkin jika teman-teman ingin tidak terlalu soft untuk fotonya bisa ditambahkan amount nya kemudian disini ada noise reduction dimana jika teman-teman mungkin memotret di malam hari sehingga terdapat banyak noise atau titik-titik kerikil yang mungkin teman-teman bisa lihat ketika teman-teman melakukan zooming ya disini jika teman-teman lihat ada sedikit kerikil-kerikil sedikit kecil titik-titik tapi itu tidak masalah kalau teman-teman menggunakan ISO yang rendah atau teman-teman memiliki pencahayaan yang cukup ketika melakukan pemotretan nah disini jika kita naikkan noise reduction nya maka akan mengalami pengurangan noise nya lihat disini akan terlihat sedikit lebih halus apabila teman-teman naikkan lagi untuk noise reduction nya maka akan berkurang lagi untuk titik-titik kecilnya tapi akibat dari penaikan noise reduction adalah membuat gambar kita terlihat lebih soft sehingga mengurangi ketajaman atau detail dari foto kita jadi pastikan gunakan untuk menggunakan noise reduction nya secukupnya saja kemudian untuk lens correction jika teman-teman ingin memiliki pengaturan yang benar diantara lensa kalian karena misalkan jika kalian menggunakan lensa yang wide mengalami distorsi cembung kalian bisa memperbaiki dengan menggunakan enable profile correction tapi untuk saat ini kita tidak menggunakannya dan juga kalian bisa menggunakan remove chromatic abrasion jika teman-teman melakukan foto outdoor untuk mengurangi warna chromatic akibat sensor yang kurang menangkap cahaya jadi teman-teman bisa mengaktifkannya jika melakukan pemotretan di outdoor tapi untuk indoor kita tidak perlu mengaktifkannya nah kemudian untuk transform itu teman-teman bisa mengubah misalkan disini menggunakan perspektif yang berbeda tapi disini kita tidak perlu mengubah perspektifnya sehingga kita tidak perlu mengubah bagian transform untuk efeknya sendiri teman-teman bisa mengubahnya misalkan disini kita ingin menambahkan vignetting maka teman-teman bisa lihat di bagian sudut-sudutnya terdapat warna putih atau kita geser ke kiri ada vignetting berwarna hitam nah itu bebas ya teman-teman bisa melakukan sesuai dengan foto yang ingin teman-teman berikan kemudian untuk calibration atau pewarnaan terakhir disini kita bisa mengubah lagi warna tetapi ini untuk kalibrasinya saja jadi kita bisa mengubah warna shadow misalkan kita ingin menggeser tinnya ke lebih arah magenta atau warna hijau kemudian disini untuk right primary ya teman-teman bisa ubah tapi ini akan mengatur atau mengubah warnanya secara keseluruhan jadi teman-teman harus hati-hati untuk menggunakannya kemudian disini warna green atau warna hijau kita bisa atur juga dan juga disini warna blue atau warna birunya kita bisa atur juga jadi bisa disesuaikan untuk foto teman-teman semua dan jika sudah maka hasilnya akan seperti ini untuk melihat perbandingannya teman-teman silahkan ke bagian yang ada di bawah sini yaitu cycles between before and after view kita klik maka akan seperti ini sebelah kanan adalah foto after sebelah kiri adalah foto before jika teman-teman lihat maka ada perbedaan yang cukup jelas dimana sebelah kiri berwarna agak putih dan agak pudar sedangkan di sebelah kanan warnanya jauh lebih terang dan jauh lebih warm jadi teman-teman bisa melihat perbedaan hasil di editing di dalam lightroom ataupun teman-teman melihat foto yang tidak di edit sama sekali oke jadi mungkin itu saja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe MaxMew channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati